Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan nama aku Rafid Wafi Al-Ghivari Dan di kesempatan kali ini Aku akan membahas materi tentang Chi-square atau yang bisa disebut juga sebagai Chi-quadrat Chi-square atau chi-quadrat ini Yang simbolnya kayak X Tapi ini bukan X Adalah suatu metode uji Yang sebetulnya tujuannya itu simple Tujuannya adalah Untuk membandingkan apakah ada perbedaan Antara frekuensi yang kita observasi Dengan frekuensi yang kita harapkan Kan kalau misalnya kita melakukan suatu uji Kita kan pasti biasanya Punya suatu data yang sudah faktual Yang sudah kita dapat Tapi kan kita juga pasti ada suatu harapan Harusnya datanya itu seperti ini Nah fungsi dari chi-square atau chi-quadrat ini Adalah itu Untuk membandingkan frekuensi yang kita observasi Dengan frekuensi yang diestimasi Selanjutnya adalah Karakteristik dari chi-square atau chi-square Yang pertama itu adalah Dia menggunakan datanya itu data kategorik Atau data nominal Nah maksudnya gimana sih data kategorik itu Jadi data kategorik itu adalah data Yang cuma dibedain berdasarkan kategorinya aja Contohnya itu misalnya jenis kelamin Pria, wanita Atau nama-nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Dan seterusnya Itu adalah contoh dari data kategorik atau data nominal Nah kemudian karakteristik yang kedua adalah Dia tidak pernah negatif Kenapa tidak pernah negatif? Karena nanti dalam perhitungan chi-square Frekuensi dari data observasi itu Dikurang dengan frekuensi dari data estimasi Nanti dikuadratkan Namanya aja chi-square atau chi-quadrat Artinya datanya nanti kita kuadratkan Jadi walaupun hasilnya ini negatif Kalau dikuadratkan kan pasti hasilnya tetap positif Nah kemudian yang ketiga adalah Dia memiliki DF Atau degree of freedom Dimana nanti penggunaan DF itu adalah untuk Mengetahui nilai chi-square tabel Yang keempat Chi-square itu dia memiliki kurva Yang bentuknya itu positif Menjulur positif Dan menceng ke kanan Nah tau menceng ke kanan itu dari mana? Ingat pelajaran statistik satu yang kemarin Ngeliat menceng ke kanan itu dari ekornya Kalau ekornya di kanan berarti dia mencengnya di kanan Kalau misalnya nilai chi-square tabelnya disini Dia akan menjadi batas untuk daerah penolakan Dan daerah penerimaan Nanti kalau misalnya nilai chi-square hitungnya itu Melebihi dari nilai chi-square tabel Maka H0 akan ditolak Sedangkan kalau misalnya kurang dari chi-square tabel Maka H0 akan tidak dapat ditolak atau diterima Materi dari chi-square ini ada 5 Yang pertama itu adalah penaksiran standar deviasi Nah seperti materi-materi sebelumnya Di sebelum UTS Itu ada kita menaksir rata-rata dan selisih rata-rata Menaksir proporsi dan selisih proporsi Ini juga sama Cuma bedanya adalah kita menaksir standar deviasi Dimana dalam menaksir standar deviasi itu Kita memanfaatkan si chi-square tersebut Nah rumusnya langsung aja Rumusnya itu adalah akar S kuadrat dikali N-1 Per nilai chi-square kuadrat Dengan alpha per 2 Kurang dari interval standar deviasi yang kita cari Kurang dari akar dari S kuadrat Dikali N-1 Per chi-square Dengan alpha 1-alpha per 2 Jadi perbedaannya itu adalah Di nilai chi-square nya Nilai chi-square ini nanti kita dapat dari tabel Dengan alpha yang berbeda Di sini kalau yang sebelah kiri itu Alpha nya alpha per 2 Kalau yang sebelah kanan itu 1 Dikurang alpha per 2 Oke kita langsung ke contoh soal Di sini ada contoh soal Si Trisa ini Dia merupakan supplier Product center untuk keperluan mendaki gunung Soalnya bisa kalian lihat di modul Dia mengetahui bahwa simpangan baku Dari masa hidup Center tersebut adalah 25 jam Dengan total sampel Itu 25 buah Nah kita diminta untuk menentukan Batas-batas dari interval Taksiran simpangan baku center tersebut Dengan tingkat kepercayaan 95% Nah kalau tingkat kepercayaan 95% Diingat lagi Berarti alphanya itu 5% Langsung ke penyelesaiannya Kita ketahui bahwa Tadi simpangan baku 25 jam Berarti S nya itu 25 N nya atau sampelnya itu 25 buah Alfanya tadi tingkat kepercayaan 95% Berarti alphanya 5% Yang ditanya itu adalah Batas-batas taksiran simpangan baku Nah jadi maksudnya pertanyaan ini adalah Kita pengen tahu Kan kita tahu nih simpangan bakunya 25 jam Tapi apakah memang seluruh center itu 25 jam Mungkin enggak dong Nah maksudnya adalah kita pengen tahu Kira-kira Batas-batas penyimpangan Masa hidup centernya itu Dari berapa sampai berapa sih Nah kemudian langsung aja kita jawab Disini kita hitung dulu df nya Df itu n dikurang 1 Atau sejumlah sampel dikurang 1 Berarti 25 kurang 1 itu 24 Nah terus kita hitung Nilai chi-square tabel Dengan alphanya Untuk yang sebelah kiri itu Alpha per 2 Nah kalau alpha per 2 itu Berarti kan Alpha per 2 itu Sama dengan 0,05 atau 5% Dibagi 2 Sama dengan 0,025 Jadi nanti kalian tinggal lihat Di tabel chi-square nya Yang sebelah atasnya itu adalah Alfanya 0,025 Nah sebelah kirinya kalian lihat df nya Tadi df nya 24 Maka didapatlah Chi-square tabel dengan alpha per 2 Itu 39,36 Sama juga dengan Chi-square tabel Untuk yang 1 min alpha per 2 1 min alpha per 2 Ingat cara menghitungnya itu 1 dikurang alpha per 2 Jadi alpha per 2 nya dulu Kita bagi Alfanya 5% Dibagi 2 itu 0,025 1 dikurang 0,025 Itu 0,975 Didapatlah nilai chi-square tabelnya itu 12,40 Masukkan ke rumus tadi Untuk mencari interval dari simpangan bakunya Akar S kuadrat N min 1 Dibagi nilai chi-square tabel dengan alpha per 2 Kurang dari interval taksirannya Kurang dari akar S kuadrat N min 1 Nilai chi-square dengan 1 min alpha per 2 Kita masukin S kuadrat itu berarti Tadi simpangan bakunya 25 25 kuadrat Dikali n min 1 Berarti n nya 25 Dikurang 1 Dibagi nilai chi-square tabel yang sebelah kiri tadi Alpha per 2 39,36 Dimasukin ke sini Kurang dari simpangan bakunya Kurang dari akar Ditulis lagi yang tadi Karena sama Dibagi Chi-square tabel 1 min alpha per 2 Yaitu 12,40 Maka didapat 19,52 sekian Sampai dengan 34,78 Jadi nanti pas bikin kesimpulannya Itu adalah Maka dengan tingkat signifikansi 5% Batas-batas interval dari simpangan baku masa hidup center itu adalah berkisar antara 19,52 jam Sampai 34,78 jam Materi kedua itu adalah uji hipotesis standar deviasi Kalau tadi sebelumnya kita menaksir standar deviasi Sekarang kita menguji hipotesis standar deviasinya Langkah-langkahnya Yang pertama itu adalah kita menentukan dulu Hipotesis awal serta hipotesis alternatifnya Berarti untuk ujinya sama seperti materi uji hipotesis sebelumnya Ada tiga Ada uji dua pihak Uji pihak kanan Uji pihak kiri Kalau uji dua pihak H0-nya itu berarti standar deviasi itu sesuai dengan nilainya Kalau H alternatifnya berarti standar deviasinya itu sesuai dengan nilai aslinya Nah untuk uji pihak kanan Berarti H0-nya itu standar deviasinya itu kurang dari sama dengan nilainya Kalau hipotesis alternatifnya itu Standar deviasinya itu lebih besar dari nilai aslinya Untuk uji pihak kiri H0-nya itu standar deviasinya lebih besar sama dengan dari nilainya Dan HA-nya itu standar deviasinya itu kurang dari nilai aslinya Nah setelah kita menentukan nanti hipotesisnya seperti apa Kita tentukan juga nilai dari chi-square tabelnya Nah nilai chi-square tabelnya itu kita tentukan dengan chi-alpha per 2 dan chi-1-alpha per 2 Dengan df-nya itu n-1 Nah nanti dicontoh soal ini ada perbedaan akan dijelaskan Nah habis itu langkah ketiga adalah kita menentukan nilai chi-square hitung atau statistiknya Dengan rumus chi sama dengan S atau standar deviasi Dikali akar n-1 dibagi standar deviasi untuk populasi Nah yang keempat adalah kita membandingkan nilai chi-square hitung Yang tadi sudah kita hitung di langkah ketiga dengan nilai chi-square dari tabel Dengan kriteria seperti ini Nah kemudian setelah kita menentukan kriterianya barulah kita membuat kesimpulan berdasarkan hipotesis yang telah dibuat di awal Disini kita punya contoh soal bisa lihat di modul Ini singkatnya saja UV merupakan seorang pemilik perusahaan pegas Dimana perusahaan itu adalah memproduksi pegas Disini diketahui pegas tersebut memiliki simpangan baku untuk gaya regang pegasnya sebesar 100 Newton Nah dilakukan pengujian terhadap 14 sampel pegas Nah ternyata si UV ini dia mengetahui bahwa simpangan baku pegasnya itu ternyata malah menjadi 120 Newton Nah UV ingin mengetahui apakah dalam proses pembuatan si pegas tersebut ada perubahan variasi yang berarti Sehingga ada perbedaan nih yang tadi yang 100 Newton jadi 120 Newton itu ada perubahan yang berarti atau enggak Nah kita diminta pengujinya dengan tingkat signifikansi 5% Nah seperti biasa kalau mengerjakan soal seperti ini Tulis dulu diketahui ditanya dijawabnya Kita tulis diketahui dimana simpangan baku S nya Nah S ini adalah yang hasil setelah dilakukan percobaan biasanya Lihat di soal Makanya S ini adalah 120 Newton Karena habis dilakukan pengujian N nya melakukan pengujian dari 14 sampel pegas Oke N nya 14 Simpangan baku populasinya adalah simpangan baku yang sudah di state di awal Yaitu 100 Newton Dan DF nya N dikurang 1 berarti 14 kurang 1 sama dengan 13 Nah menentukan ditanyanya adalah apakah ada perubahan yang berarti atau tidak Perubahan variasi yang berarti atau tidak Kalau cuma ingin mengetahui ada perubahan yang berarti atau tidak Itu berarti adalah uji dua pihak Kemudian kita jawab Yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya Sesuai langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan Menentukan hipotesis karena uji dua pihak Berarti H0 nya adalah simpangan bakunya atau standar deviasinya sama dengan nilai yang sudah di state Yaitu 100 Newton sama dengan 100 Artinya dalam proses pembuatannya tidak mengalami perubahan gaya regang begas yang signifikan Yang kedua adalah HA nya Di mana simpangan bakunya tidak sama dengan 100 Yang artinya dalam proses pembuatannya berarti ada perubahannya Karena dia tidak sama dengan 100 Tidak sama dengan yang di state di soal Nah kemudian setelah kita membuat hipotesis Kita menentukan nilai kai alpha per 2 dan kai 1 min alpha per 2 dari tabel kai square Nah disini bedanya Kalau tadi kita biasanya menghitung kai kuadrat alpha per 2 Ada kuadratnya disini kita menghitung kai alpha per 2 Tidak ada kuadratnya Nah bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita hilangkan si kuadratnya Caranya bagaimana? Kita akarkan Jadi untuk mendapatkan kai alpha per 2 Itu sama dengan akar dari kai kuadrat alpha per 2 Kai kuadrat alpha per 2 bisa kita lihat di tabel kai square Kita lihat dengan df nya tadi 13 Dan alpha per 2 itu 0,025 Dapatlah 24,74 Nah tapi ini masih kai kuadrat Kita perlunya kai doang Kita akarkan Akar dari 24,74 Dapatlah 4,97 sekian Begitu juga dengan kai 1 min alpha per 2 Dimana kita dapat disini dari tabelnya itu 5,01 Kita akarkan Biar di hasilnya kai aja Dapatlah 2,23 sekian Kemudian yang ketiga Kita menentukan nilai kai square hitungnya Nah tadi kai hitung itu sama dengan simpangan baku Dikali akar N min 1 dibagi Standar deviasi Nah sama dengan 120 S itu tadi 120 Dikali akar 14 kurang 1 Atau berarti 13 nanti Dibagi Tanda deviasi untuk populasi itu 100 Sama dengan 4,3266 Nah udah ketemu semua Kai hitung udah ketemu Kai tabel udah ketemu Kita masuk ke kriteria pengujian Karena uji 2 pihak Sesuai sama yang sudah tadi dijelaskan H0 tidak dapat ditolak ketika kai hitungnya itu Dia berada nilainya diantara Kai 1 min alpha per 2 dan kai alpha per 2 Dan H0 akan ditolak ketika Kai hitungnya lebih besar dari kai alpha per 2 Atau kai hitungnya kurang dari kai 1 min alpha per 2 Ternyata Si kai 1 min alpha per 2 Yaitu 2,23 sekian Itu kurang dari sama dengan 4,32 Atau si kai hitungnya ini Dan kai hitungnya ini pun kurang dari sama dengan kai alpha per 2 Kait alpha per 2 itu 4,9739 sekian Artinya H0 tidak dapat ditolak Nah berarti kesimpulannya Dengan tingkat signifikansi 5% Artinya dalam proses pembuatan si pegas tersebut Tidak mengalami perubahan gaya regang yang berarti atau signifikan Materi ketiga dari kai square ini adalah Menguji hipotesis dari beda proporsi Dimana uji beda proporsi atau uji kai square dari data multinomial ini Ini adalah kita menguji dari beberapa data yang jumlahnya itu biasanya lebih dari 2 Memiliki lebih dari 2 proporsi Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat di contoh soal Nah langkah-langkahnya Yang pertama adalah tentu kita akan menentukan hipotesis awal dan alternatifnya Di sini H0 nya itu adalah proporsi 1 sama dengan proporsi 2 sama dengan proporsi 3 Sampai proporsi ke N atau P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sampai P ke N Nah HA nya adalah P1 berarti tidak sama dengan P2 tidak sama dengan P3 sampai seterusnya Atau bisa juga disingkat dengan menulis HA itu terdapat setidaknya satu tanda tidak sama dengan Nah berikutnya adalah kita menentukan nilai kai square tabel dari tabel kai square Dengan DF, DF nya itu adalah C-1 Apa itu C? C itu adalah kolom Jadi salah satu ciri-ciri dari uji hipotesis beda proporsi ini adalah Dia biasanya bentuk datanya itu adalah tabel dengan banyak kolom tapi cuma satu baris Nanti akan kita lihat contohnya Nah DF nya itu kolom kurang satu dan menggunakan tingkat signifikansi alpha Nah yang ketiga adalah menentukan nilai statistik uji atau nilai kai square hitungnya Dimana kai square hitung itu sama dengan sigma dari data yang diobservasi OI Dikurangin data yang diestimasi dikuadratkan dibagi dengan data yang diestimasi Dimana menentukan data estimasi atau EJ itu adalah ada rumus lainnya lagi EJ sama dengan sigma atau total dari data yang diobservasi dibagi dengan jumlah data yang kita ingin estimasi Nah kemudian yang keempat adalah kriteria ujinya Kriteria ujinya seperti tadi di awal sudah dikasih tahu bentuk kurva dari kai square Berarti kriteria ujinya itu cuma ada dua Ketika kai square hitung itu kurang dari sama dengan kai square tabel atau kai square alpha Berarti H0 tidak dapat ditolak Kalau kai square hitungnya itu lebih besar dari kai square alpha berarti H0 ditolak Kemudian yang kelima adalah membuat kesimpulan berdasarkan dari kriteria uji yang memenuhi Ini contoh soalnya bisa lihat di modul Dalam situasi pandemi COVID-19 ini banyak mayoritas orang-orang itu lebih banyak beraktivitas di rumah Dan mereka banyak menghabiskan waktu luang mereka dengan menonton drama Korea atau drakor Nah disini untuk mengusir rasa bosan Jihan memanfaatkan waktu dengan melakukan penelitian Untuk mengetahui apakah jumlah Berapa sih orang yang menonton drakor selama 5 hari terakhir Nah dari 250 sampel didapat data sebagai berikut Nah ini datanya jadi ini hari ini jumlah orang yang menonton drakor Hari selasa itu 30, Rabu 55, Kamis 30, Jumat 45, dan Sabtu 90 Dengan total 250 orang Nah disini Jihan tuh pengen tahu Apakah dapat Jihan simpulkan bahwa orang-orang yang menonton drakor itu Dipengaruhi oleh nama hari atau enggak Dengan tingkat signifikansi 1% Penyelesaiannya Pertama adalah kita membuat hipotesi seperti biasa Yaitu H0, P1, sama dengan P2, sama dengan P3, sama dengan P4, sama dengan P5 Karena tadi di tabel sebelumnya kita lihat kan Dia punya 5 kolom dan 1 baris Sesuai sama ciri-ciri dari uji hipotesis data multinomial Karena dia punya 5 kolom atau 5 data Berarti kita bikin P-nya sampai 5 Dengan karena ini sama dengan semua Berarti nama hari tidak mempengaruhi orang untuk menonton drakor Nah untuk HA-nya terdapat paling sedikit 1 tanda tidak sama dengan Tanda tidak sama dengan Yang artinya berarti ada pengaruh Bahwa nama hari itu mempengaruhi orang dalam menonton drakor Nah kemudian Kedua kita menentukan nilai chi-square tabelnya Sama kayak tadi kita tentukan dulu DF-nya DF-nya itu kolom dikurang 1 C kurang 1 itu kolom kurang 1 Berarti tadi kita lihat di tabelnya Kolomnya ada 5 Berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4 Alfanya 1% Berarti dari tabel chi-square Kita lihat yang alphanya 0,01 Dengan DF-nya 4 Didapat chi-square tabelnya itu 13,28 Kemudian kita hitung statistik ujinya Atau nilai chi-square hitungnya Nah chi-square hitung Nggak pakai alfa Nah ej itu Kan rumusnya kan chi-square hitung itu sama dengan sigma dari OJ Dikurangin ej dibagi ej Nah untuk mendapatkan ej-nya itu adalah Jumlah data yang diobservasi dibagi sama estimasi datanya ada berapa Atau simpelnya adalah rata-rata dari total data yang diobservasi Kan total data yang diobservasi itu ada 250 orang Berarti 250 dibagi jumlah datanya ada berapa Kita mengamati 5 hari berarti dibagi 5 berarti 50 Atau simpelnya rata-ratanya aja 250 bagi 5 berarti 50 Nah dimasukin deh ke rumus chi-square hitungnya Karena ini sigma berarti kita hitung satu-satu Datanya ada 5 berarti kita hitung 5 data Chi-square sama dengan OJ-nya Data yang diobservasi yang pertama di kolom pertama 30 Dikurangin sama ej-nya tadi 50 30 kurang 50 Dikuadratkan dibagi ej-nya tadi 50 Ditambah data yang kedua 55 Dikurang 50 Dikuadratkan dibagi 50 Ditambah data yang ketiga 30 Dikurangin 50 Dikuadratkan dibagi 50 Dan seterusnya sampai semua datanya Dan didapat nilai dari chi-square hitungnya itu adalah 49 Nah kemudian kriterianya Kan tadi sudah kita tahu kalau kriterianya itu adalah Chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel Maka H0 tidak dapat ditolak Dan kalau chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel Berarti H0 ditolak Nah ternyata chi-square hitung kita itu 49 Chi-square tabel kita 13,28 Berarti kan 49 lebih besar dari 13,28 Yang artinya chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel Yang berarti H0 ditolak Berarti kesimpulannya Nama-nama hari itu dengan tingkat signifikan 1% Orang-orang itu menonton dracor itu dipengaruhi oleh hari Materi berikutnya adalah materi keempat dari chi-quadrat atau chi-square Yaitu uji independensi atau uji kontingensi Nah uji independensi ini adalah merupakan pengembangan dari materi sebelumnya Sebelumnya itu kan kita melakukan uji multinomial Dimana uji multinomial itu dia kolomnya banyak tapi barisnya cuma satu Nah kalau di uji independensi atau kontingensi ini Dia itu barisnya banyak kolomnya juga banyak Nah langkah-langkahnya yang pertama itu sama Kita pasti menentukan hipotesis Menentukan hipotesis awal dan alternatifnya Dimana H0 itu berbeda Kalau multinomial itu kan P1 sama dengan P2 sampai seterusnya Cuma satu baris aja Nah kalau ini kolomnya banyak barisnya juga banyak Makanya ini P11 artinya P baris 1 kolom 1 Sama dengan P12 P baris 1 kolom 2 Sama dengan P13 P baris 1 kolom 3 Kayak gitu dan seterusnya Kebawah juga sama P21 itu P baris 2 kolom 1 P22 itu P baris 2 kolom 2 dan seterusnya Kebawah juga sama P31 itu P baris 3 kolom 1 dan seterusnya Kayak gitu Nah untuk HA nya berarti terdapat paling sedikit satu tanda tidak sama dengan Yang kedua adalah menentukan nilai chi-square tabelnya Dengan DF nya itu berbeda Kalau di uji independensi ini DF nya itu sama dengan R kurang 1 dikali C kurang 1 Dimana R itu adalah row atau baris Dan C itu adalah kolom Kalau tadi kan si materi sebelumnya Multinomial itu cuma C kurang 1 kan Kolom kurang 1 Nah kalau ini kan ada baris Jadi baris kurang 1 dikali kolom kurang 1 Dengan alpha yang ditentukan di soal Nah kemudian kita menentukan chi-square statistiknya Atau chi-square hitungnya Dimana rumus chi-square hitungnya itu sama Seperti sebelumnya Cuma beda notasi aja Sigma dari Oij Atau berarti O data observasi baris ke I dan J Dikurangin EI J data estimasi baris I ke J dan J Dikuadratkan dibagi EI J Dimana EI J nya itu ada rumusnya Yaitu sigma data yang diobservasi di baris ke I Dikali sigma dari data observasi baris ke J Dibagi sama jumlah total seluruh datanya Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh soal Nah kemudian yang keempat adalah menentukan kriteria uji Kriteria ujinya sama seperti sebelumnya Chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square alpha Atau chi-square tabel itu berarti H0 tidak dapat ditolak Dan chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel Itu berarti H0 ditolak Kemudian dari kriteria uji ini Kita dapat membuat kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah kita buat Nah nanti setelah membuat kesimpulan Biasanya kita juga diminta untuk menghitung coefficient contingency Nah tadi seperti yang udah aku bilang Contingency itu adalah kita ingin mengetahui hubungan Antara variabelnya Nah coefficient contingency ini digunakan untuk mengetahui Seberapa erat hubungan dari antar variabelnya tersebut Nah untuk menghitung coefficient contingency Kita menghitung dulu C dan Cmax C itu sama dengan akar Nilai chi-square hitung Dibagi nilai chi-square hitung Ditambah N N itu jumlah datanya Nah untuk Cmax itu rumusnya adalah akar M dikurang satu dibagi M Dimana M itu adalah jumlah baris atau kolom yang paling kecil Jadi misalnya Bentuk baris sama kolomnya itu 3 kali 2 Berarti M itu tuh 2 Karena dia tuh kolom terkecil Nah terus untuk kriterianya Kalau Cmax dikurang C itu lebih kecil dari C Berarti hubungan atau korelasi antara variabel itu adalah erat Kalau Cmaxnya dikurang C itu sama dengan C Berarti hubungannya itu cukup erat Dan kalau Cmax dikurang C itu lebih besar daripada C Berarti hubungannya itu kurang erat Ini ada contoh soalnya Bisa dilihat di modul Sebagai seorang pejabat di Kemenkumham ST ingin menyelidiki apakah seorang yang telah bebas dari penjara Akan membuat penyesuaian yang berbeda Untuk kehidupannya sebagai orang sipil Jika dia telah kembali ke kampung halamannya Nah disini si ST dia melakukan wawancara Terhadap 200 narapidana yang sudah bebas Yang dipilih secara acak Dan menghasilkan tabel sebagai berikut Nah disini diketahui bahwa Si ST itu dia membuat 2 kriteria Gimana kenyamanan si napinya itu dalam Tinggal setelah dia selesai menjalani hukuman narapidana Dan dimana tempat dia memilih tempat tinggal setelah dibebaskan Seperti ini datanya Dan disini si ST ingin tahu Apakah terdapat hubungan antara penyesuaian Kehidupan sipil dengan tempat tinggal si narapidana tersebut Dengan alpha 1% Dan bagaimana ketergantungan antara variabelnya Nah disini penyelesaiannya sama Tapi sebelum itu Tadi yang udah aku bilang di awal Uji independensi itu dia berbeda Dengan multinomial Bedanya dimana Jadi bentuk tabelnya Kalau misalnya multinomial itu dia cuma 1 baris dengan banyak kolom Nah kalau di uji independensi atau kontingensi ini Dia bentuknya tabel kontingensi Ada tabel 2 arah antara 2 variabel Dimana banyaknya baris sama banyaknya kolom itu tuh Biasanya lebih dari 2 Nah disini bentuk baris sama kolomnya itu adalah 2 baris dan 4 kolom Berarti 2 kali 4 Nah langkah pertama kita akan mencari membuat hipotesisnya H0 kita buat sesuai dengan bentuk tabelnya Disini berarti sampai P14 dan seterusnya ke bawah Berarti P11 sama dengan P12 sama dengan P13 sama dengan P14 Dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah tabelnya Dan keterangannya adalah tidak terdapat hubungan antara Penyesuaian kehidupan sipil dengan tempat tinggal Nah kemudian untuk HA nya berarti sama aja Untuk mempersingkat penulisan Tulis aja setidaknya ada satu tanda tidak sama dengan Nah selanjutnya adalah kita menentukan nilai dari K2 tabelnya Disini DF nya berbeda Yaitu R dikurang 1 dikali C kurang 1 Dimana R itu menunjukkan jumlah dari barisnya Dan C itu menunjukkan jumlah dari kolomnya Karena barisnya ada 2 kolomnya ada 4 Berarti 2 kurang 1 dikali 4 kurang 1 2 kurang 1 1 4 kurang 1 3 berarti sama dengan 3 Alfanya diketahui di soalnya itu 1% Maka dengan melihat ke tabel K2 Kita mendapatkan nilai K2 tabel itu sebesar 11,34 Kemudian kita menentukan nilai dari statistik uji Atau nilai K2 hitungnya Nah nilai K2 hitung didapat dengan Menggunakan rumus yang ini K2 hitung sama dengan sigma dari Oij Dikurangin Eij Dikuadratkan dibagi Eij Dimana Eij nya itu harus kita cari satu-satu Sesuai jumlah dari baris dan kolomnya Eij itu sama dengan sigma dari jumlah data yang observasi di baris ke I Dikali sigma dari jumlah data yang diobservasi di baris ke J Dibagi dengan N Berarti untuk mendapatkan data Estimasi di baris ke satu dan kolom ke satu Kita lihat nih Baris ke satu Kolom ke satu Totalnya itu 41 Dan 114 Berarti jumlah total data di baris pertama 144 Dikali jumlah total di baris di kolom ke satu Yaitu 41 144 dikali 41 dibagi N N itu jumlah total datanya 200 Sama dengan 23,37 Kemudian kita hitung lagi Data estimasi untuk baris ke satu kolom ke dua Baris ke satu itu jumlah totalnya itu 114 Dan kolom ke dua Itu jumlah total datanya adalah 52 Didapat hasilnya Dibagi 200 sama dengan 29,64 Dan seterusnya Kita hitung seterusnya ini sampai semuanya terhitung Berarti ada total nanti 8 data estimasi Setelah kita dapat seluruh data estimasinya Kita masukkan ke rumus k-square hitung Dimana rumus k-square hitung Itu sama dengan sigma dari Oij dikurangin Eij Dikuadratkan dibagi Eij Eijnya disesuaikan dengan yang sudah kita dapatkan tadi K-square hitung sama dengan 30 30 ini dari mana? 30 ini dari data observasi di baris ke satu kolom ke satu Baris ke satu kolom ke satu itu datanya 30 Dikurang Eij dimana Eijnya itu E untuk baris ke satu kolom ke satu Yaitu 23,37 30 dikurangin 23,37 Dikuadratkan dibagi 23,37 Ditambah Oij Oij tapi untuk baris ke satu kolom ke dua Baris ke satu kolom ke dua datanya adalah 32 Berarti 32 dikurangi Eij dimana Enya untuk baris ke satu kolom ke dua Yaitu 29,64 Dikuadratkan dibagi 29,64 Dan seterusnya hingga 8 data Dan didapat hasilnya adalah 7,909 sekian Setelah kita dapat k-square hitung dan k-square tabel Maka berikutnya adalah kita menguji kriteria Dimana kriterianya sama seperti sebelumnya Ketika k-square hitung itu kurang dari sama dengan k-square tabel Maka H0 tidak dapat ditolak Dan ketika k-square hitung itu lebih besar dari k-square tabel Maka H0 ditolak Ternyata k-square hitung kita kan 7,90 sekian Itu ternyata lebih kecil daripada k-square tabel kita Yaitu 11,34 Artinya H0 tidak dapat ditolak Kemudian karena di soal kita diminta untuk mencari Sifat ketergantungan dari variabel Atau berarti koeficien kontingensi Maka kita perlu mencari juga C dan Cmax C itu rumusnya adalah akar dari nilai k-square hitung Dibagi k-square hitung ditambah N Yaitu tadi akar 7,9 sekian Dibagi 7,9 sekian ditambah jumlah seluruh datanya 200 Sama dengan 0,1950 sekian Untuk Cmax nya akar M dikurang 1 dibagi M Dimana M itu tadi adalah jumlah baris atau kolom yang terkecil Karena ini adalah 2 x 4 Berarti baris terkecilnya adalah 2 Berarti akar 2 dikurang 1 dibagi 2 Sama dengan 0,707 sekian Nah kemudian ternyata Cmax ketika dikurangin dengan C Dia itu lebih besar daripada C Karena 0,7 dikurangin 0,1 itu masih lebih besar daripada 0,19 Maka hubungannya itu adalah kurang erat Berarti kesimpulannya adalah dengan tingkat signifikan 1% Tidak terdapat hubungan yang signifikan Antara tempat tinggal dengan pilihan tempat tinggal Si narat pidana yang sudah kembali ke sipil tersebut Dengan hubungan antar variabelnya itu kurang erat Materi terakhir dari uji chi-square ini adalah Uji chi-square mengenai goodness of fit Jadi kalau misalnya di goodness of fit ini Kita pengen tahu namanya aja uji kebaikan Kita pengen tahu apakah frekuensi yang sudah kita amati Itu akan sesuai dengan frekuensi yang sudah diharapkan Untuk langkah-langkahnya Yang pertama itu adalah Tetap saja harus selalu menentukan hipotesis Di mana H0 itu sama dengan frekuensi yang diobservasi pertama Sebagian frekuensi yang diestimasi atau yang diharapkan pertama Dan seterusnya ke bawah Sesuai dengan jumlah frekuensinya Dan HA nya itu sama Terdapat paling sedikit satu tanda tidak sama dengan Yang artinya berarti Frekuensi yang kita amati Ada ketidaksesuaian atau berbeda Dengan frekuensi yang diharapkan Nah langkah berikutnya adalah Kita menentukan nilai dari chi-square tabelnya Di mana nilai chi-square tabel tersebut kita dapatkan dari tabel chi-square Dengan DF C-1 Akan tetapi C disini bukan menunjukkan kolom Tapi adalah kelompok data Jumlah dari kelompok datanya Dan dengan alpha yang telah ditentukan di soal Nah berikutnya adalah kita menentukan nilai statistik uji Atau nilai chi-square hitung dengan rumus Chi-square hitung sama dengan sigma Dari frekuensi yang kita observasi Dikurangi frekuensi yang kita estimasi atau harapkan Dikuadratkan Kemudian kita bagi dengan frekuensi yang di estimasi tadi Kemudian kita tentukan kriteria uji Dan membandingkan dengan nilai chi-square hitung dan chi-square tabel Disini kriteria uji sama seperti sebelumnya Kemudian yang kelima Kita membuat kesimpulan berdasarkan kriteria uji yang terpenuhi Dan berdasarkan hipotesis yang tadi di awal telah kita buat Untuk contoh soal dari uji Gata Sofit Itu disini bisa dilihat di modul Disitu ada beberapa emiten Ada beberapa emiten Yang dimana emiten tersebut dia ingin membagikan dividen Yang lebih besar daripada tahun sebelumnya Di tahun 2020 Nah disini diketahui ada data beberapa emiten Ada 6 emiten Dan ini ada dividen yang diharapkan Akan dia bayarkan lebih besar Sedangkan disini ada data Dividen yang dia sekarang akan bayarkan Yang sudah dia bayarkan Yang dapat dia bayarkan Kita ingin mengetahui Dengan mempertahankan kondisi dan data tersebut Apakah dividen yang diharapkan dapat dibayarkan tersebut Dengan lebih besar Masih visible atau masih sesuai dengan dividen yang sebenarnya itu Cuma bisa dibayarkan sekian Dengan alpha 10% Nah penyelesaiannya sama Kita buat dulu hipotesisnya Dimana H0 itu berarti frekuensi yang kita observasi Sama dengan frekuensi yang kita estimasi Kalau misalnya sama Berarti dividen yang diharapkan dapat dibayarkan tersebut Sesuai dengan dividen yang dapat dibayarkan oleh perusahaan Atau emiten-emiten tersebut Sedangkan kalau untuk H alfanya Dimana frekuensi yang diobservasi Tidak sama dengan frekuensi yang diestimasi Berarti dividen yang diharapkan Tidak sesuai dengan dividen yang dapat dibayarkan oleh emiten-emiten tersebut Berikutnya adalah kita menentukan nilai chi-square tabel Nah disini tadi DFnya itu adalah C dikurang 1 Dimana C dikurang 1 itu bukan kolom Tapi adalah jumlah dari kelompok datanya Karena kelompok datanya itu tadi ada 6 emiten Berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5 Alfanya 10% Berarti nanti kalian lihat di tabel chi-square Yang alfa yang 10% atau 0,1 Dan DFnya itu 5 Dapat chi-square tabel itu 9,24 Nah kemudian kita menentukan nilai dari chi-square hitung Nah chi-square hitung itu adalah Frekuensi yang diobservasi Dikurangi frekuensi yang diestimasi Dikuadratkan Dikurang dulu baru dikuadratkan Dibagi dengan frekuensi yang diestimasi Nah untuk memudahkan kita bentuk tabel Frekuensi yang diobservasi Frekuensi yang diestimasi Kita kurangin Habis itu kita kuadratkan Karena kalau dikuadratkan ntar berarti hasilnya pasti akan selalu positif Sudah kita kuadratkan semua Lalu kita bagi dengan FE yang tadi Atau frekuensi yang diestimasi Jadi 2500 dibagi dengan 900 Dapat 2,77 sekian Seterusnya kita hitung Kemudian karena sigma Berarti kita jumlahkan semua Dapat 13,572 sekian Kemudian kriterianya sama seperti sebelum-sebelumnya Nah ternyata tadi kita sudah dapat Nilai dari chi-square hitung itu 13,572 sekian Sedangkan nilai dari chi-square tabel itu 9,24 Berarti 13,57 itu kan lebih besar dari 9,24 Yang artinya chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel Berarti H0 ditolak Nah berarti kesimpulannya Kita ambil dari tadi Hipotesis yang sudah kita buat Berarti karena H0 ditolak Dividend yang tadinya sudah diharapan dapat dibayarkan Itu ternyata tidak sesuai dengan dividend yang emiten tersebut mampu untuk bayar Demikian materi chi-square yang sudah saya sampaikan Jangan lupa ketika nanti mengerjakan Ditulis, diketahui, detailnya, dan dijawab Dan juga kesimpulannya Dan untuk tambahan ketika nanti menentukan kriteria Jangan lupa kalau bisa ditambah gambar grafik chi-square-nya Sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya